Dari tujuh buah luka tembak masuk yang kami temukan, ada dua yang bersifat fatal menimbulkan kematian yaitu luka tembak pada dada sisi kanan, yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri. Pembesar, ada dua ahli forensik yang dihadirkan dalam persidangan minggu ini untuk menjelaskan bagaimana kondisi jasad Yosua. Yang pertama adalah ahli forensik dan medico-legal dari rumah sakit Polri, Dr. Farah Pribada Dikarau. Dan yang kedua adalah ketua tim foreksi otopsi ulang Yosua, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto. Apa hasil dari forensik Yosua? Kita lihat bersama di sini kami membuat perbandingan antara hasil pertama yaitu pada tanggal 8 Juli 2-6 jam setelah Yosua meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah ketika tanggal 27 Juli ketika dilakukan ekshumasi dan kemudian diotopsi ulang. Jadi pada hasil forensik yang pertama ditemukan tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar. Luka tembak masuk ada kepala belakang sisi kiri, bibir bawah sisi kanan, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, kelopak bawah mata kanan, dan jari manis tangan kiri. Sementara hasil forensik yang kedua, lima luka tembak masuk, empat luka tembak keluar. Tembak masuk ada kepala belakang sisi kiri, bibir bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, dan lengan bawah kiri, sisi belakang. Dua luka tembak yang fatal hingga menyebabkan kematian ada dua. Peluru masuk dari kepala bagian belakang sisi kiri, dan yang masuk di dada sisi kanan tembus ke paru kanan. Bersama kita saat ini sudah ada dokter Ade Firmansyah, ketua tim forensik untuk otopsi ulang. Yosua, selamat malam dokter. Dokter, terima kasih sudah hadir. Ada sedikit perbedaan hasil otopsi pertama dengan otopsi ulang. Kenapa bisa demikian dok? Jadi perlu saya jelaskan bahwa dalam setiap pemeriksaan forensik, baik itu yang pertama maupun yang kedua, selalu kita laksanakan dengan cara maupun dengan teknik-teknik yang semaksimal mungkin. Yang pertama tentu dilaksanakan dengan kondisi jenazah masih segar. Jadi bentuk-bentuk luka, ciri-ciri luka masih dapat dilihat dengan jelas. Sedangkan pada yang kedua tentunya sudah dilakukan tindakan pengawetan jenazah, sudah mengalami pembusukan, sudah sekian hari ya tentunya pasti luka sudah dilakukan rekonstruksi juga, sehingga bentuk luka tidak sama. Namun di sini kita lihat tentu di ada hal kenapa harus kita lakukan yang kedua. Banyak ada informasi tentang adanya beberapa luka-luka lain selain luka tembak yang harus kita konfirmasi. Termasuk dugaan penyiksaan. Dugaan tersebut. Dan yang berikutnya adalah juga kita harus lihat juga apakah betul yang dikerjakan oleh yang pertama itu ternyata konsisten atau tidak. Jadi di sini kita lakukan dengan cara yang terbaik, yaitu tidak hanya dengan secara makroskopik, tapi kita juga dengan bantuan alat pencahayaan, serta dengan melakukan pemeriksaan jaringan. Di sini kita lihat bahwa sebetulnya ada nilai tambah yang bisa kita berikan sekalipun pada jenazah yang kedua, tapi kita ada satu nilai tambah yang memperkuat. Pertama adalah bahwa betul seluruh luka itu intravital. Namun ada satu luka tembak yang memang terjadi belakangan, yaitu luka tembak yang berada di belakang kepala sisi kiri. Kenapa? Karena dari 4 luka tembak lainnya, luka tembak masuk lainnya itu kita lihat ciri-ciri lukanya serta tepi lukanya itu secara makroskopik jelas sekali intravitalitasnya. Ketika darah yang berada di sekitar luka terkena cairan pengawetan jenazah, tentunya dia akan berwarna hitam. Sedangkan yang di belakang kepala itu tidak, dia berwarna putih, pucat. Sehingga kami curiga di sana dan kita ambil sampel jaringannya. Dan ternyata pada saat pemeriksaan pun juga masih menunjukkan reaksi intravital, namun tidak sebanyak yang 4 lainnya. Sehingga kita simpulkan bahwa ini adalah luka tembak yang terakhir. Terakhir, yang di kepala ya? Nah, dan terkait dengan apakah 7 dan 5 luka tembak masuk, jadi sebetulnya saya bisa sampaikan seperti ini. Di sini saya bawa contoh gambar ya. Contoh gambar, ini bukan dari jasad Joshua ya? Bukan, ini contoh gambar. Kalau kita sebut sebagai luka tembak masuk, itu pasti ada bentuknya seperti ini. Ada lubang serta ada kelim lecek di sekitarnya. Yang di sini tampak berwarna hitam. Ini kenapa hitam? Karena darah. Jadi kalau kita ketemu bentuk luka seperti ini, maka kita bisa simpulkan ini adalah luka tembak masuk. Nah, kalau kita lihat di bagian kelopak bawah mata kanan, maupun yang di lengan bawah kiri, sisi, ya mohon maaf, yang di jari manis, itu sendiri tidak menunjukkan ciri-ciri seperti ini. Tidak ada lubang berwarna hitam seperti itu. Nah, justru yang berada di pipi kanan, itu kita lihat, itu jelas sekali bentuknya adalah persegi dan mendatar. Jadi kalau kita lihat ini sebagai luka tembak masuk, maka kalau misalnya dia masuk, tidak mungkin anak peluru itu masuknya mendatar begini. Ya kan? Dia berarti ketika dia keluar dari sini, keluar dari hidung, membentur kepada lantai dan kemudian rikoset ke atas sehingga akhirnya masuk ke sebelah sini. Rikoset memantul maksudnya ya? Pada saat pemeriksaan pertama berarti tampak, masih tampak adanya lubang. Namun pada saat pemeriksaan kedua karena sudah diformalin, jadi lubang itu sudah ditampak lagi. Tapi sebetulnya yang sama adalah bahwa apa? Yang ini adalah sebuah rikoset. Sedangkan yang ketika kita lihat yang di lengan bawah kiri, itu sebetulnya yang di jari manis tidak menunjukkan gambaran seperti ini lagi. Namun secara kedokteran forensik, alur lintasan anak peluru yang masuk melalui lengan bawah kiri sisi belakang, dan kemudian keluar melalui lengan bawah kiri bagian depan, itu dia akan defleksi sebanyak 7 derajat setidaknya. Sehingga akhirnya bisa menyebabkan kerusakan di lengan jari manis maupun jari kelingki. Nah anak peluru sendiri itu keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga sedangkan tulang manusia itu akan hancur atau patah dengan force sebesar 6000 Newton. Jadi kalau misalnya ini direct hit, jari manis ini direct hit dari sebuah anak peluru, pasti hancur dengan tulang yang sebesar kecil. Oke, dokter saya ingin fokus ke luka yang di kepala ya. Dokter tadi sudah mengatakan dipastikan bahwa luka tembak di kepala itu adalah tembakan terakhir. Pertanyaan saya selanjutnya, jika dilihat dari luka di kepala, apakah bisa dipastikan bahwa itu dilakukan dari jarak dekat? Dan kalau jarak dekat, sedekat apa? Kalau jaraknya dari bentuk lukanya kita sudah tidak bisa lagi tentukan. Tapi setidaknya lebih dari 30 cm. Nah yang jelas adalah arah masuknya dan kemudian dia keluar dari hidung itu memantul. Jadi artinya posisi jenazah sudah, almarhum sudah berada di atas lantai dengan posisi tertelungkup. Karena ketika dia keluar dari hidung, kemudian dan bersesuaian dengan adanya coakan di lantai yang ditunjukkan oleh kemarin pada saat sidang oleh teman dari Inafis, ahli dari Inafis dan itu coakan itu menunjukkan bahwa memang terus telah membentur dan kemudian terjadi rikoset ke atas. Jadi posisi dia sudah berada di tertelungkup di lantai. Pertanyaan saya Bang Roni kemudian, Richard menembak kepala Yosua atau tidak? Tidak, karena Richard sampaikan setelah dia menembak dia diam di tempat. Yang maju itu adalah Verdi Sambo, dia hanya geser ke sebelah kanan. Gitu loh, itu dari situ. Dan kalau tembakan di kepala itu jaraknya dekat. Ricky Riesel juga menyampaikan bahwa Verdi Sambo maju. Kuat Maruf juga menyampaikan Verdi Sambo maju. Keterangannya Kuat Maruf sempat sampaikan, Bapak sempat tengok-tengok ke belakang saya takut saya ditembak. Meskipun mereka tidak bilang Sambo ikut menembak, tapi mereka bilang Sambo ikut maju. Ikut maju. Dan tembakan di kepala hanya bisa dilakukan tadi dari jarak dekat. Iya, itu kan saya sudah tanyakan juga ke Inafis. Di BAP-nya ahli Inafis itu menjelaskan kan, sejarah Verdi Sambo maju kemudian di dekat tangga, itu yang tembakan itu yang ke bawah yang ke keramik gitu. Itu sudah saya tanyakan. Baik. Sebelumnya kan Richard mengatakan bahwa dia hanya menembak 3-4 kali ya Bang Roni. Pertanyaan saya ke dokter Ade, apakah tembakan sebanyak 3-4 kali itu bisa menghasilkan lebih dari 4 luka tembak yang masuk? Kedalam hal ini kan 5 luka tembak. Apakah bisa menghasilkan lebih dari itu? Ya, kalau 5 luka tembak masuk bisa dihasilkan oleh yang kurang dari 5. Karena mungkin tembut sih ya, true and true. Sama seperti luka tembak di jari manis, itu bisa diakibatkan oleh 1 anak peluru yang menembus dari lengan bawah kiri bagian belakang, menembus ke depan dan mengenai jari. Jadi itu dari 1 anak peluru saja. Namun yang gak mungkin adalah bila luka tembaknya kurang. Tapi kalau kita lihat dari sini, kalau dari pola luka yang ada, dari kepala, bibir, kemudian bahu, puncak bahu kanan, dada kanan, tidak mungkin dari kurang dari 5. Karena semuanya tempatnya berbeda-beda. Kecuali yang tadi keluar dari hidung dan kemudian menembus pipi kanan dan kelopak bawah mata kanan, serta keluar dari lengan bawah dan kemudian mengenai jari. Nah itu memang masih secara kedokteran, itu masih masuk dalam alur lintasannya. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan begini, sebetulnya semua bukti sekarang sudah tertera ya di depan majelis hakim. Sudah disajikan alat bukti itu jelas. Dan sebetulnya kita bisa lihat dari otopsi yang pertama ketika bentuk luka itu masih jelas. Kalau tadi kemarin disampaikan dari Ali dari Inafis tentang sketsa arah tembakan ya, sebetulnya kita akan lihat bila alat luka tembak itu masuk dengan jarak tertentu, maka kemudian dia akan menimbulkan bentuk yang seperti ini. Jadi kelim lecet yang berada disini akan menjadi lebih panjang. Dan ini menunjukkan bahwa anak peluru itu masuk dari arah yang kelim lecetnya panjang. Nah sebetulnya jadi temuan pada tubuh jenazah itu, temuan luka ini pada otopsi yang pertama, sebetulnya bisa diklopkan dengan hasil sketsa dari Inafis kemarin. Saya ingin bertanya sedikit boleh Mbak dengan Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, apakah ada luka lain selain luka tembak atau terkena lintasan peluru? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari tadi kan kita bahas dari perut ke atas. Bagaimana dengan luka yang ada di lipatan kaki bawah, dan di kaki itu kan kita juga belum tahu, kita juga ingin mendengar penjelasan dari Pak Dokter dan yang Ali begitu. Baik, oke. Boleh dijawab nanti Dokter Ade, kita harus di dasi jenak. Pemirsa kontroversi akan kembali. Sesaat lagi. Terima kasih.